assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman ini adalah tutorial yang banyak ditunggu ya sama teman-teman nah kali ini kita akan memberikan tutorial cara flashing openwrt dan padapan firmware ke xiaomi mi4a gigabit ya temen-temen baik saya persiapkan dulu firmware openwrt nya ya jadi disini saya masih tersambung ke stb ya temen-temen saya belum sambung ke mi4 nya saya harus download firmware dulu nanti saya sertakan juga ya di deskripsi sekalian temen-temen lihat cara memilihnya ya cara memilih firmware untuk Xiaomi ini nah baik sudah terdownload temen-temen jika temen-temen sudah download nanti file-nya akan seperti ini ya ini dikat saja temen-temen kita pindahkan ke program untuk penginstalannya ya kemarin saya sudah sertakan di deskripsi ada di deskripsi cara merubah bahasa ya cara merubah dari versi Cina ke versi global nah kemudian di bagian folder firmware ini diletakkan di sini ya temen-temen kita letakkan di sini kemudian sekalian firmware padapan ya Oke nanti saya sertakan di deskripsi saya ekstrak dulu oke ini juga saya siapkan saya akat masuk ke sini nah seperti ini ya temen-temen ini sudah siap kemarin ini adalah file untuk versi global ini open seperti ini untuk upgrade 2-3 bin kemudian ini adalah padapan baik saya akan sambung Xiaomi nya ya oke kita sudah terkoneksi dengan IP 31.1 ya temen-temen Oke kita cek dulu 192-168 ya kita sudah two-teman dikasih 1.3 1.1 ya Самsi yang eh kr1 harap pada file kembandan asal ini kalau kita lihat gak lagi ada yang kemudian kalau gue lakukan sampai lalu s skillsodial jangan lupa ya 31.1 iya seperti ini ya oke baik kita login dulu ya ya berarti aman ya bisa diakses teman-teman nah selanjutnya kita ke programnya ya jangan lupa pertama-tama adalah start main kemudian masukkan passwordnya kemudian untuk mempressingnya langsung saja ya temen-temen untuk mempressingnya ke OpenWrt maupun ke padapan jadi disini saya akan coba ke padapan dulu ya ke padapan dulu jadi tinggal kita langsung klik nomor 5 start write OS nah disini kita sudah tandai tadi padapan itu adalah ini ya temen-temen nomor satu di sini di sini nomor satu kita ketik nomor satu di sini kemudian kita tekan enter nah baik eh rotor Xiaomi akan berubah warna lampunya jadi war dari warna biru ke warna orange ya temen-temen itu menandakan kalau firmwarenya sudah ditulis ke Xiaomi nya baik kita tunggu ini ada sekitar lima menitan ya temen-temen silahkan diskip baik disini sudah berkedip-kedip lagi eh dari kedipan warna orange kemudian berganti menjadi biru dan ungu ya temen-temen seperti itu ini berlangsung sekitar 5-7 menit ya Nah baik teman-teman disini Xiaomi nya sudah berwarna orange ya tanpa kedip nyala terus tanpa kedip jadi kita tunggu sampai berubah menjadi warna biru lagi yang artinya sudah kembali normal ya temen-temen ya sekarang sudah berwarna biru eh coba kita tunggu ya IP nya apakah masih 31.1 atau berubah ya temen-temen nah disini sudah berubah menjadi 1.1 ya berarti ini firmware padapan sudah masuk ya temen-temen sudah masuk firmware padapannya coba kita akses 1.1 nah disini user dan passwordnya adalah admin ya temen-temen admin admin password juga admin oke kita sign nah seperti ini ya temen-temen tampilan dari firmware padapan saya belum dalami juga sebenarnya mungkin ini cocok untuk load balancing ya soalnya saya rasa ringan sekali ini seperti ini seperti ini ya temen-temen tampilan firmware padapan nah baik jika teman-teman ingin menggantinya ke original firmware original ataupun menggantinya ke firmware OpenWrt teman-teman tinggal pakai metode unbreak ya teman-teman seperti di video sebelumnya jadi tinggal menggunakan metode unbreak jadi saya ulangi lagi saya akan mengganti ke OpenWrt ya sekalian baik saya akan unbreak dulu teman-teman jadi Xiaomi nya saya matikan saya cabut power kemudian saya tekan tombol reset tahan tekan dan tahan ya tahan sambil memasang apa powernya ya teman-teman masih dalam kadang ditahan tunggu sampai lampu orange berkedip tunggu sampai nah sudah berkedip berarti kita masuk ke metode unbreak nya ya temen-temen kita masuk ke metode unbreak saya akan langsung unbreak ke eh eh apa ya ke global version ya temen-temen nah jika sudah dimasuk dalam recovery mode ini kita ganti lagi IP nya temen-temen ke status dulu 192.168.1.200 jadi sama seperti di video sebelumnya ya temen-temen video unbreak oke kita oke kan disini kemudian kita langsung eksekusi ya seperti ini pastikan disini terpilih adalah yang 200 sama dengan yang kita isikan tadi disini temen-temen nah langsung klik online sekarang masih dalam keadaan berkedip warna orange begitu klik online eh kira-kira ada beberapa saat ya masih berkedip masih berkedip dan nanti akan berhenti berkedip akan menyala warna orange ya nah sekarang sudah warna orange tanpa berkedip ini kita tinggal tunggu sampai berubah lagi menjadi warna biru ya temen-temen warna biru dengan kedipan cepet nah begitu sudah kedipan cepet tinggal cabut dan pasang kembali ini kita tunggu ini juga berlangsung sekitar lima sampai tujuh menit ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati ya sekarang roternya sudah berkedip cepat berwarna biru ya temen-temen jadi ini bisa di exit bisa ditekan offline dulu bisa intinya selesai ya jadi tinggal cabut power dari router dan pasang kembali nah ini nanti akan berubah menjadi versi original ya namun versi global dan disini jangan lupa untuk mengembalikan TCP IPv4 nya ke default ya temen-temen biar bisa mendapatkan IP dari mi4 ini nantinya baik disini sudah terdeteksi ya coba kita cek IP tentu akan berubah menjadi 31 ya ya bener 31.1 dan kembali ke firmware bawaan temen-temen nah sekarang di router juga sudah berubah menjadi warna biru normal seperti biasanya ya temen-temen baik kita akan coba dulu 31.1 ya 31.1 nah seperti di awal ya temen-temen nanti kita tunggu sampai bisa mengisi password lagi ya temen-temen dan selanjutnya kita akan eh next aja ya temen-temen oke kita isi password disini root 1234 baik kita langsung tes login dulu ya temen-temen root 1234 dan tekan enter ya sudah bisa ya temen-temen nah selanjutnya kita akan place menggunakan firmware open wrt ya temen-temen jadi sama seperti sebelumnya kembali masuk ke sini ya kemudian jangan lupa star main dan main masukkan password root 1234 enter oke nah tekan sembarang tombol disini biar cepet langsung ke nomor lima ya write OS nah disini kita pilih yang open wrt berarti nomor tiga ya temen-temen tiga seperti ini kita enter jadi prosesnya sama pada saat instalasi padapan tadi ya sebelumnya nah cuman kalau ingin ganti lagi dari firmware open wrt maupun dari padapan itu metodenya pakai metode unbreak ya temen-temen jadi di kembalikan ke normal dulu kemudian di placing lagi oke kita tunggu sekarang sudah selesai penulisannya ya dan disini roternya masih berwarna orange kita tunggu sekitar 5-7 menit lagi temen-temen akan berubah sendiri menjadi warna biru ya dan sudah bisa diakses open wrt nya nanti disini IP masih 31.1 nanti akan berubah menjadi 1.1 lagi temen-temen sebagaimana kita ketahui defaultnya open wrt itu adalah 1.1 nah sekarang prosesnya sudah ke proses placing orange biru dan ungu secara bergantian nah baik sekarang sudah terdeteksi kembali temen-temen dan lampu di routernya sudah berwarna biru coba kita cek apakah sudah 1.1 ya sudah 1.1 nah otomatis ini sudah masuk ke open wrt ya temen-temen 1.1 ya betul sudah masuk ke open wrt jika pertama terbuka seperti ini ini no password ya langsung login saja temen-temen nah disini kita sudah menggunakan open wrt di Xiaomi nya ya temen-temen jika temen-temen ingin ganti tema nanti saya sertakan juga dah di deskripsi ya temen-temen kita langsung eksekusi temanya dulu oke saya sudah ganti ke tema Xiaomi ini coba apakah bisa tanpa di restart ya temen-temen apakah terdeteksi di sistem belum ya berarti kita harus coba kita restart rpcd nya sekarang disuruh login apakah sudah keluar tanpa rpcd nya ya sekarang disuruh login apakah sudah keluar tanpa rpcd ya temen-temen jadi memang harus di reboot dulu oke kita reboot saja dan nanti akan keluar ya pilihan untuk tema Xiaomi nya ya di sini sudah terdeteksi kembali berarti ini tidak perlu ditunggu ya temen-temen oh sudah nah sekarang langsung berubah ke tema Xiaomi temen-temen jadi seperti ini tampilannya nah dengan demikian kita sudah punya open wrt di mi4 ini ya temen-temen jadi seperti itu kemudian coba kita cek di bagian startup jadi seperti ini ya tampilannya oke semua normal temen-temen baik saya rasa cukup sampai di sini ya jadi seperti inilah cara penginstalan firmware padapan dan firmware open wrt jadi tanpa bongkar-bongkar casing ya temen-temen tanpa alat bantuan apapun selain daripada pc baik saya rasa cukup sampai di sini terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih